Ada di jalur besar, di rumah makan Pukasari. Di sini tempat teman-teman semuanya menikmati wisata kuliner. Kebetulan di sini memang rumah makan yang jadi langganan dari para Birojasa wisata di Jalan Selamat Riyadi depan Terminal Bawet. Jalan Selamat Riyadi nomor 15 Terminal Bawet. Rumah makan, Pukasari Rasa, Perasmanan inilah konsepnya. Hadir di sini semoga menjadi tatatan tersendiri, menjadi referensi bagi teman-teman semuanya di Jalan Raya. Sulu, Semarang, di sini lah bisa untuk singgah. Mari kita lepaskan rasa capek letih kita dengan makan bersama teman-teman semuanya. Semoga berkah manfaat masyarakat dunia berakhir. Restu dan indah. Oh, dilan... Oh, ya mas. Bagaimana? Lantai atas ini ya mas? Lantai atas. Ya, makanya di lantai atas. Semoga semuanya dalam kondisi sihat walafiat, capek dan letih bisa terobati dengan konsep makan bareng. Nah, kita makan bareng bersama teman-teman semuanya. Di lantai dua, di rumah makan Pukasari, kita bisa melihat pemandangan jalan raya yang luar biasa. Jalan Raya Suluh, Semarang. Jalurnya padat, hati-hati di jalan. Sangat luar biasa. Hampir semua bus sering mampir di sini. Pemandangan dan indah penuh pesona. Selamat sore dan hari ini sore hari. Ini teman-teman pada antri makan sore. Kita coba nikmati makan sore bersama teman-teman semuanya di Prasmanan. Kata kuncinya, saat wisata jangan lupa makan, jangan lupa kecapean, jangan lupa semuanya diatur, dikondisikan sehingga semuanya terarah terukur, terpendali dan semuanya bisa menikmati. Ini yang terjadi, kawan-kawan semuanya. Semoga dalam konsep bahagia bisa menikmati suasana dan indah. Rasa lapar akan hadir dan akan diselesaikan dengan makan bareng. Pemadarangan Puta Semarang di Bawen. dari lantai 2 harusnya sangat padat, merayap, dan indah penuh pesona kegiatan sore hari pada pulang kerja. Ini teman-teman antri makan, kawan. Oke, selamat menikmati situasi makan bareng hari ini. Satu pesan moral bahwa setiap kehidupan ini harus kita jalanin dengan indah dan penuh pesona dan hari ini kita senantiasa syukuri. Satu kata kuncinya adalah rasa syukur. Dengan syukur maka hidupnya akan menjadi indah. Tapi sebaliknya ketika kita melupakan rasa syukur yang terjadi, kita akan selih dan merana. Baik, selamat sore, terus bersyukur, bertahfakur, dan berterima kasih pada Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segala keindahan. Kita berserta gabur alam dan menikmati keindahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.